Hai, selamat datang kembali di Caca Zetas Channel Kali ini aku ngebajak channelnya Caca Demi menjawab semua kekepoan kalian ya Kamu mau tau kan apa aja pertanyaan-pertanyaan Para followers yang pasti seru-seru banget ya Stay tuned Nah, kali ini kita mengusung tema tentang kawin muda Kawin muda itu indah, setuju gak? Pertanyaannya banyak banget, sampai gue bingung ya Gue harus jawab yang mana Tapi pertanyaannya itu seru-seru banget Dan aku harap nanti semua jawabannya akan dapat menginspirasi kalian Untuk para anak milenial yang mau kawin muda Ataupun mamah-mamahnya yang anaknya sudah berkawin Nah, kita ikutin ya Pertanyaan pertama Aku sampai catat disini loh Soalnya kalau ngeliat handphone tuh pusing Oke, bagaimana perasaan menyambut pernikahan Caca Oli? Perasaan aku, alhamdulillah sih baik-baik aja Tenang-tenang aja, gak stress Malahan aku bersyukur alhamdulillah Caca menemukan jodohnya yang cocok dengan Caca Yang sesuai dengan kriterian Caca mau Jadi, aku bener-bener bahagia Lanjut ke pertanyaan kedua Biasanya nih ibu-ibu banget nih Atau gak bapak-bapak kan Yang nanya sama aku gini Kenapa sih Caca kan masih muda? Kenapa harus menikah? Kalau menurut aku pribadi Kalau dia masih muda dan dia sudah siap untuk menikah Dan sudah menemukan jodohnya dari Allah Aku harus bersyukur alhamdulillah Karena anak perempuan aku itu Dengan usia muda sudah diberi jodoh oleh Allah Daripada kita punya anak perempuan Pacaran-pacaran sini Bukannya lebih baik menikah ya Setuju gak sih? Pertanyaan ketiga Bagaimana sosok Bang Oli di mata keluarga Caca? Menurut aku Oli itu adalah sosok laki-laki yang baik Bertanggung jawab Pekerja keras Dan kayaknya kalau dia punya keluarga Dia akan jadi kayak sebuah yang family man gitu loh Nah, aku suka banget sama laki-laki yang sayang dengan keluarga Seperti Open chef Lanjut ke pertanyaan keempat Nasehat untuk Caca dan Oli setelah menikah Nasehat untuk Caca Aku lebih ke Caca sebagai seorang istri Harus menjadi istri yang baik Dan walaupun sudah menikah Jangan pernah lupa mandi Jangan pernah lupa dandan di rumah Walaupun kita sudah menikah Bukan berarti kita tuh harus terlihat Dekil, kusam, dan kumal gitu ya di rumah ya Justru kalian itu calon ibu ataupun ibu-ibu muda Harus terlihat menarik di rumah Setuju Dan nasehat untuk Bang Oli Adalah Sebagai calon imam dalam keluarga Harus bisa berusaha untuk memberikan contoh yang baik Untuk istri dan anak-anak yang telah Karena kalian itu bakal menjadi role model anak-anak kalian nanti Kalau kasih contoh yang baik Insya Allah anaknya akan baik juga Nah lanjut ke pertanyaan kelima ya Pertanyaan kelima adalah bagaimana Apabila perkawinan itu dengan yang seumuran Nah kalau menurut aku pribadi Aku gak nganjurin banget ya Yang menikah dengan seumuran Karena menurut aku level emosionalnya itu sama Berarti laki dan perempuan level emosionalnya sama Itu menurut aku gak baik Kalau dengan laki-laki yang lebih dewasa Pastinya dia akan bisa ngebimbing istrinya Bisa lebih apa ya Kayak lebih wise gitu loh Jadi gak emosian gitu Karena dalam keluarga kalau udah terlalu banyak emosi itu udah gak sehat Lanjut ke pertanyaan ke enam Bagaimana menurut aku untuk kawin beda agama Menurut aku kawin beda agama itu gak banget Itu jangan pernah diterusin Jadi kalau suatu saat kita ketemu sama orang yang mendekati kita beda agama Lebih baik say goodbye secepatnya Dan nomor tujuh Katanya aku Karena aku keturunan Arab Jadi anaknya itu kawinnya harus Arab dengan Arab Aduh itu kayaknya zaman dahulu kala ya Kalau menurut aku sih semua manusia itu sama Mau binnya apapun Itu sama aja Yang penting kan ahlaknya Mau orang Arab Mau dia levelannya apapun Kalau ahlaknya gak baik itu sebuah apa gitu Jadi itu not funny banget sih Kalau untuk harus dengan suku tertentu itu Aku gak setuju Dan untuk yang ke delapan Pertanyaannya Kawin yang gak diresui oleh orang tua Oh my god Itu bener-bener lo jangan pernah melakukan itu Karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua Jadi di saat orang tua itu tidak meridho kita Berarti Allah itu tidak meridhoi kita Dan coba kamu bayangin ya Kita kan hidup tanpa ridho Allah Tanpa ridho orang tua Kalau aku gak bisa ngebayangin Itu pun yang aku selalu ajarin sama caca Harus banget sih menurut sama orang tua Karena orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya Jadi lebih baik menurutnya dengan orang tuanya Pasti hidup lo akan bahagia Gak percaya buktiin deh Sekarang nomor 9 ya Nomor 9 adalah bagaimana mempertahankan rumah tangga Nah ini bener-bener aku mau share ya Menurut aku ini penting banget Bagaimana bisa mempertahankan rumah tangga Supaya tetap seru Tetap menyenangkan Itu rahasianya satu Marriage with your best friend Di saat kita marriage with best friend Itu ngebayang gak sih Coba ya bayangin ya Kalian itu ketemu best friend kalian Gimana tuh pasti kan seru banget Omongannya tuh gak akan abis-abis Bercandaannya gak akan abis-abis Pasti akan happy banget Gak bakal merasa boring Karena suami kita itu kan temen hidup kita Seumur hidup sampai akhir hayat Insya Allah Jadi kalau kita punya suami yang seru banget Yang seperti best friend kita Menurut aku sih itu akan seru banget Rumah tangganya Terus nantinya anak-anak juga bisa ngeliat Kita bisa jadi contoh Manak-anak bahwa Bapak dan ibunya tuh seru banget gitu loh Nantinya kalau dia punya suami Dia berumah tangga Mungkin akan mencontoh hal-hal seperti itu Jadi Marriage with your best friend Pertanyaan ke sepuluh Oli bawa martabak gak Pertama kali Kenalan sama Caca Kenalan sama Caca Oli sama sekali gak bawa martabak Tapi Oli membawa niat baik Nah pada saat itu mereka itu sama sekali gak saling kenal Oli dateng ke rumah untuk spesial Kenalan sama Caca Kemudian dia penjajakan sekitar kayak 10 harian gitu Kemudian Oli menyampaikan niat baiknya Dan menurut aku caranya Oli itu sangat erga Boleh nih untuk referensi bagaimana menaklukkan calon mertua Sekarang masuk ke pertanyaan terakhir Yang ke sebelas Ini pertanyaannya bagus banget Dan dia akhirnya mendapatkan wedding invitation-nya Caca dan Oli Nah pertanyaannya tuh gini Dia tancaf Saya punya anak perempuan Melihat kehidupan tancaf bersama anak-anak Terutama Caca sebagai anak perempuan Aku melihat tancaf sangat hati-hati dalam mendidik Caca akan pergaulannya Oke Jadi aku mulai ya Berawal ini semua dari ridho orang tua dan ridho Allah Apapun yang kita lakukan Kalau orang tua kita dan Allah meridhoi Insya Allah semua akan baik Jadi waktu aku pertama kali nikah dengan si papi Itu aku masih umur 20 tahun Dan aku tuh gak ngerti bagaimana pernikahan Karena aku gak punya Gak ada pendidikan Ataupun kayak seperti sekarang ya Kita kan bisa dengerin ceramah-ceramah Ustadz di Youtube Bagaimana pernikahan itu Ataupun dikasih pengarahan dari keluarga atau apa gitu Aku sama sekali enggak Jadi cuma modal bismillah aja Aku gak tau tuh pernikahan tuh seperti apa Akhirnya aku menikah Dan kemudian setelah 6 bulan menikah Aku hamil Caca Itu di saat aku masuk kuliah Sekitar semester 5 Nah pada saat aku hamil Caca itu Mamaku selalu berpesan Jangan lupa selalu mendoakan janin yang ada di perut kita itu Supaya dapat apa ya Supaya dapat yang terbaik Kehidupan yang baik Jodoh yang baik Kriski yang baik Ahlak yang baik Rupa yang baik Nah aku tuh ngikutin banget Apa kata mamaku Dan aku mengamalkan segalanya Doa Bener-bener dari pertama kali Aku tau kalau aku hamil Sampai aku mengakhirkan Dan itu yang aku selalu lakukan Untuk dua anak aku itu Jadi intinya disini adalah Doa Rido orang tua Dan Rido Allah Dan kalau ada yang tanya bagaimana aku mendidik Caca itu Sebenernya aku terinspirasi dari bagaimana kedua orang tua aku itu ngedidik aku dulu ya Karena aku dididik di keluarga yang bisa dibilang kolot Gak modern banget Pada saat itu aku tuh sebel gitu ya Aduh gak boleh ini gak boleh itu Semua larangan Even Telepon sama cowok aja Gak boleh Apalagi cowok dateng ke rumah Itu bener-bener Ketat banget gitu loh Tapi setelah aku realize Ternyata pendidikan seperti itu Baik juga untuk aku gitu Tapi untuk aku mendidik Caca itu aku sempurna kan Dari yang dulu itu kan beda situasi Sekarang ini aku gak bisa 100% ngikutin bagaimana orang tua aku itu ngedidik aku Cara aku ngedidik Caca itu Kurang lebih referensinya seperti itu Tapi dengan cara yang apa ya Yang lebih fleksibel gitu Tapi intinya sebenernya sama gitu Cuma caranya aja yang agak beda Dan karena aku sama Caca itu beda umurnya gak terlalu jauh Nah ini juga nih poinnya Poin plus untuk kawin muda Jadi frekuensi kita sama anak itu gak terlalu beda jauh Jadi kita masih deket Masih seperti kayak temen Bisa ngobrol, bisa curhat Jadi aku selalu Ngasih pandangan-pandangan Untuk Caca Supaya Dia itu gak persesat gitu loh Karena aku percaya yang namanya Anak ABG labil itu kan dia belum tau ya Kita sebagai orang tua itu Kita udah lebih tau apa di depan Anak ABG labil itu Dia gak ngerti sama sekali Nah disitulah bener-bener harus kita ikutin Anak kita tuh Perkembangan seperti apa Jadi pesen aku untuk para orang tua Kita Pendekatannya sama anak itu harus kayak ulur tarik gitu Tapi kita harus Kayak ngedidik dia itu Mana yang prinsip Mana yang gak prinsip gitu Kalau sesuatu yang prinsip itu bener-bener gak boleh dilanggar sama sekali Jadi di dalam rumah tangga itu kita udah punya kayak rambu-rambu gitu kan Mana yang boleh dilanggar Mana yang enggak boleh dilanggar Dan mana yang masih di jalur abu-abu antara boleh dan enggak Jadi tarik ulur, fleksibel, tapi tugas gitu Kalau aku mendidik anak aku kayak gitu Jadi mereka udah tau banget nih Mungkin udah ada yang tau ya Kalau aku tuh sebenernya judus banget ya sama anak ya Emang galak Tapi itu semua untuk kebaikan Jadi semoga kalian bisa ambil positifnya dari ceritaku ini Dan aku harap bermanfaat Sekian Q&A dari aku Mamanya Caca Zeta Aku mohon doanya pada kalian semua Semoga acara Caca berjalan dengan lancar Semoga Caca dan Oli Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, waroma Dan pokoknya doa yang terbaik buat Caca dan Oli Dan aku doakan juga doa yang terbaik buat kalian semua Jangan lupa like, subscribe, dan komen Down below di channel Youtube Caca Zeta Dadah!